Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih selamat tergabung kembali dalam renungan dari cahaya studio Senin 12 September 2022 Iman dan konsekuensinya Penginci rukas hari ini menampilkan satu peristiwa penyembuhan hamba seorang perwira rumah oleh Yesus Yesus dimintai oleh orang-orang sekitar untuk pergi menyembuhkan hamba perwira itu Di sini disingkapkan satu hal luar biasa Yang ini seorang atasan meminta dengan sangat rendah hati supaya hambanya dapat disembuhkan Seorang pemimpin yang memperhatikan pertanggung jawab dan bahkan mencintai hamba-hamba Sang perwira rumah memperlihatkan betapa besar imannya terhadap sang pemimpin agung yaitu Yesus Ia yakin hambanya akan sembuh di tanah Yesus Perwira rumah mungkin saja tidak mengenali Yesus Tapi bagaimana kita yang mengenali Yesus? Bagaimana dengan iman kita akan Yesus? Iman bukan hanya sebatas kata dan teori Tetapi harus diwujud nyatakan Mengimani berarti bertindak Ini adalah konsekuensi dari iman kita terhadap Yesus Mengimani Yesus berarti siap untuk mencintai semua orang Secara khusus yang menderita dan berkekurangan Seperti yang dilakukan oleh sang perwira rumah kepada hambanya Kita pun diajak untuk terbuka dan peduli terhadap setiap orang di sekitar kita Orang-orang kecil mereka yang bekerja dengan kita Pemberian diri yang total kuli Yesus harus menjadi jiwa bagi kita dalam melayani setiap orang Mari menyatakan iman kita dalam tugas dan perutusan kita Agar kemuliaan Tuhan tetap dipuji selama-lamanya Tuhan memberkati